Anemiasi Kandisa Abid Pemirsa, sebuah rumah di perumahan Gria Jati Murni, Kota Bekasi, Jawa Barat, hanggus terbakar. Akibat peristiwa tersebut, ibu serta dua orang anak yang ditemukan tewas terbakar. Api diduga berasal dari obat nyamuk bakar yang merambat ke sejumlah barang di dalam rumah. Kasan resplimpul resmetro Bekasi Kota, Heri Purnomo menjelaskan kebakaran yang menewaskan tiga orang tersebut terjadi pada dini hari, tiga orang penghuni rumah yang bernama Tris Ambarwati dan dua orang anaknya Riko Lahen, 20 tahun, dan Novia Lovely, 14 tahun, ditemukan tewas. Sang ibu ditemukan tewas di kamar mandi, sementara dua anaknya ditemukan meninggal di kamar tidur. Pihak kepolisian masih mendalami penyebab kebakaran. Api berhasil dipadamkan dua jam kemudian setelah enam unit mobil pemadam kebakaran dari Kota Bekasi ke lokasi kejadian.